Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membuat video yaitu what's in my box. Sebenarnya toolbox aku itu ada 3 biji dan itu semua enak banget, jadi aku harus memilih salah satu toolbox dulu, aku akan memilih toolbox yang pertama itu toolbox konservasi atau toolbox operatif dentistry, itu isinya alat-alat buat aku, kayak nambal atau reparasi, restorasi gigi itu nambal dan reparasi itu kayak membuat bentuk dari giginya sebelum di restorasi, jadi kayak kita butuh dulu giginya. Nah jadi toolboxnya itu kalau aku belinya kayak gini, ini sebenarnya ada 3, jadi aku belinya di S Hardware dan biasanya itu udah dapet 3 gitu, ada yang besar, ada yang sedang sama ada yang kecil, ini yang paling kecilnya. Nah karena biasanya anak FKG itu toolboxnya sama, jadi kita selalu kasih nama toolbox kita, kalau aku kasih namanya di bagian sini nih. Itu ada nama salsanya, jadi ini aku custom gitu, ada yang bikin pre-order di angkatan aku, jadi insya Allah toolboxnya gak akan ketukar. Kira-kira toolboxnya isinya kayak gini, barang pertama yang ada di toolbox konservasi ini atau di toolbox ODE ini adalah masker sama handscone. Nah masker ini sama handscone ini wajib banget hari selalu dijanti sama hari selalu kita isi lagi ke dalam toolboxnya, karena emang ini kan selalu dipaket ya praktiko. Aku belinya juga masker yang kayak masker hijab gitu, jadi dia bisa dipakainya tuh kayak kayak di luar, jadi gak usah masuk ke telinga gitu. Karena handscone-nya ini aku beli yang warnanya kayak ungu gitu, bisa warnanya tuh bisa macem-macem, dan ini aku ukurannya XS karena tangan aku kecil banget. Karena kalau misalkan pakai handscone tapi dia kegedean, itu gak enak gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya lap. Nah lap ODE ini terdiri dari tiga macem. Jadi yang pertama ini lapnya gede banget. Ini lapnya kita taruh biasanya di atas meja, jadi meja praktikum tuh harus dilapisi sama lap ODE yang paling gede. Nah ini kalau misalkan dia yang ukurannya sedang ini, di lap ODE itu ada meja kita bekerja di depannya sama ada meja alat-alat di sampingnya. Gak tau yang disebut juga kayak mobile cabinet gitu. Ini untuk ngelapisin sih yang mobile cabinet itu. Terus sama yang terakhir itu yang paling kecil. Nah kalau yang paling kecil itu kayak gini, biasanya kita taruh di bagi ACC. Segede ini biasanya, terus kita taruh, terus kita taruh biasanya kartu praktikum sama di atasnya baru kerjaan kita gitu. Nah semuanya ini aku juga pre-order di angkatan, ada yang buat. Dan ini selalu ada namanya. Pokoknya semua barang-barang di FKG itu harus selalu ada namanya. Karena barang-barang kita tuh sama semua. Ini tulisannya Salsa Bila Y. Nah selanjutnya, ini sebenernya ada lagi nih kayak semacam lap juga, tapi dia kecil banget. Ini lap untuk amalgam. Nah buat yang gak tau, amalgam itu tuh kayak bahan tambal atau bahan restorasi. Nah jadi nanti sebelum amalgamnya ditaruh ke giginya, itu nanti kita masukin ke dalam lap ini. Terus nanti kita peres gitu. Lanjut ke ini. Ini mungkin gak cuma anak FKG doang sih yang punya. Namanya headlamp. Jadi lampu yang buat ditaruh di kepala. Cara makanya. Nah kenapa aku punya headlamp? Karena dental chair aku yang ada di lab praktikum itu gak bisa nyala. Otomatis kita harus punya ini. Nah ini tuh sebenernya ini kelihatan gak sih kalau dinyala? Ini untuk meningkatkan visibilitas ya. Terus lanjut ke alat-alatnya. Nah biasanya alat-alatnya itu aku belinya langsung sepaket. Pokoknya semua alat-alat ini biasanya aku bareng-bareng seangkatan. Ataupun aku beli sendiri. Tapi kalau yang ini aku udah dapet dari semester 2. Pouchnya juga banyak warnanya. Terus habis itu disini aku namain lagi biar gak ketukar salmin. Kita buka ya. Isi dari pouch ini. Nah. Ini berhubung aku pake alatnya tuh yang paling sering alat dasar. Ada empat alatnya. Jadi gak aku masukin ke dalam sini. Alatnya itu yang pertama ada sonde. Ini sonde ya. Dan dia tajem banget. Yang kedua adalah pinset. Nah ini pinset yang paling dasar di kedokteran ini. Terus habis itu ekskapator. Nah ini ekskapator agak mirip-mirip sih. Kalau ini dia agak-agak bersudut. Dan di ujungnya tuh kalau kalian bisa lihat ada sendoknya. Dia tuh untuk biasanya ngambil jaringan karies. Terus habis itu ada kacamulut. Nah ini kacamulut. Selanjutnya itu ada pistol amalgam. Nah pistol amalgam tuh kayak pistol bentuknya. Gunanya adalah untuk mengambil bahan amalgam tadi ke dalam gigi. Kalau misalkan bahan amalgamnya tadi udah kita peres ya disini. Terus kita ambil disini pake ini. Terus abis kita ambil. Kita masukin deh ke dalam giginya. Ini aku jelasin aja ya. Kalau ini itu namanya stopper. Terus kalau yang ini itu namanya Ash 49. Terus kalau yang ini itu namanya Burneesha Y. Karena dia bentuknya kayak Y gitu. Terus yang ini itu stopper amalgam. Karena dia ujungnya itu ada kasar-kasarnya gitu. Ini spatula. Jadi spatula itu dia pasangannya sama ini. Glass lab. Jadi kalau misalkan kita mau ambil semen ya. Itu nanti kita taruh disini pakai spatula. Kita manipulasi atau kita aduk. Selanjutnya itu ada Burneesha O. Tadi kan Burneesha Y bentuknya kayak Y. Ini Burneesha O bentuknya kayak O. Ini Burneesha O. Ini namanya pantum pelatihan. Latihan. Jadi ini tuh kayak pantum. Isinya gigi-gigi yang kita susun berdasarkan requirement dari semester itu. Kita tuh bikinnya ini dari kotak sabun guys. Jadi ini kotak sabun. Kita isi gips. Terus kita taruh gigi-gigi disini. Nah nanti pantum latihan ini kita boleh bawa ke rumah. Jadi sebelum kita mengerjakan pantum yang ada di lab. Yang gak boleh dibawa pulang. Namanya pantum kerja. Itu kita harus ngerjain dulu. Ibaratnya ini kayak PR-nya gitu. Jadi kita bisa latihan dua kali. Terus dia kayak ada namanya gitu. Diukir ada namanya Salsa Bila Yasmin NP-14. Selanjutnya itu alat yang paling sering dipakai juga. Yaitu ini namanya Lekron. Lekron itu dibawa di semua jenis praktikum. Jadi ini alat yang paling rentan banget buat ilang. Rentan banget buat diambil orang. Dan alat yang paling sangat-sangat-sangat berguna di dalam kehidupan praktikum kita di preklinik. Itu si Lekron. Ada ini namanya Cheap Blower. Dia itu bisa mengeluarkan udara. Cheap Blower ini untuk menghembuskan udara biar debris-debris bisa kita piuk gitu loh. Ini tuh lebih convenience bentuknya tuh lebih bisa masuk ke dalam gigi. Ada ini. Ini alat yang barusan aku beli juga. Ini sama kayak Ash 49. Belakangnya itu kayak stockering. Tapi dia itu bahannya teflon. Jadi itu gunanya untuk komposit. Kalo komposit itu agak lengket gitu. Kalo pake teflon ini dia ga lengket sama sekali. Ini sama sih kegunaannya. Dia sama-sama alat instrument filling plastik dari komposit. Jadi misalkan ini ujungnya kayak gini. Terus bisa kita ganti ujungnya setunya pake yang ini. Kalo ini spatula. Alkohol. Alkoholnya biasanya kita taro sini. Ada petri di sini. Ini adalah yang suka kalian lihat di tempat sushi-sushi. Yang biasanya diisi sama wasabi sama soy sauce. Tapi ini di FKG dipake untuk ngaro bur, ngaro alkoholnya di sini. Jadi setiap abis pake bur, nanti ditaro di sini gitu. Terus selanjutnya kontainer dari stainless steel. Nah ini isinya kayak cotton roll. Tau kan cotton roll? Terus sama ada cotton pellet. Cotton pellet tuh cotton yang kecil-kecil. Yang biasanya dibuat kita bersihin di cavitas giginya. Insalkan ini cottonnya kecil kan. Nah itu bisa masuk ke dalam giginya. Ini cotton pellet yang tadi. Ini isi ulangnya. Ini tuh untuk restorasi amalgam kelas 2. Ini namanya Matrix Toffelmeyer. Dan amplas Matrix buat komposit. Ini amplas buat komposit. Kecil-kecil warna-warni ini. Itu adalah wedges. Kadang kita membawa ini lem tembak. Nah buat apa sih lem tembak? Itu buat pantung kita. Jadi tuh dia gusinya itu tuh dari lem. Giginya itu dipasang di lem tembak. Kenapa kita pakai lem tembak? Kenapa nggak pakai lem? Kan kita nanti ngebor giginya. Jadi kalau penyangganya nggak kuat. Nanti giginya jadi lepas. Satu goyang. Nah ini gigi kayak gini tempatnya. Terus aku biasanya suka tandain gitu. Ini gigi berapa. Nah ini gigi biasanya aku bawa. Kalau emang disuruh ganti gigi. Handuk Good Morning. Kenapa dibilangnya Handuk Good Morning? Karena ada Good Morningnya. Sebelum kita melakukan pekerjaan. Sebelum kita praktikum. Dental unit kita tuh harus bersih. Nah kita tuh selalu bersihin. Kita pakai si Handuk Good Morning ini. Baru kita pasang lapnya tadi. Nah yang terakhir ini kan bur. Jadi aku beli kayak tempat bur gitu. Yang bisa menaruh semua bur itu di dalam sini. Ini namanya Bur Diamond. Bur Diamond ini yang paling sering kita pakai buat preparasi. Itu isinya ada 6. Tuh. Jadi ini yang aku pakai di konservasi aja ya. Ini yang bur karet. Nah kalau yang karet. Jadi dia tuh kayak karet warnanya hijau sama warnanya merah. Nah karet ini digunakan untuk polish. Jadi untuk memoles amalgam. Habis itu kita punya yang warnanya itu putih. Terus punya warnanya kuning sama yang warnanya biru. Jadi yang putih ini namanya Enhance. Nah Enhance ini digunanya untuk merapihkan komposit. Nah terus abis kita rapihin pakai yang warna putih. Kompositnya. Kita polish. Polesnya itu pakai yang warna kuning dulu. Baru pakai yang warna biru gitu. Jadi putih, kuning, biru itu buat komposit. Terus ada brush yang ini nih. Jadi ini polishing brush. Ini untuk mengkilapkan. Kalau tadi kan karet. Terus ada yang batu kecil-kecil kayak gini. Ada yang hijau sama ada yang merah. Pakai yang hijau dulu baru yang merah. Itu juga untuk merapihin. Tapi untuk merapihin amalgam. Ada nih yang kecil-kecil. Ini namanya burvinir. Itu dia kecil banget. Nah burvinir ini gunanya buat membentuk visur. Jadi kan amalgam tuh kayak logam gitu ya. Jadi kita harus pakai bur. Tapi burnya itu burvinir. Untuk membentuk si visur-visur. Nah untuk pelengkap ini namanya mikromotor. Si mikromotor ini alat untuk menggunakan burnya tadi. Kalau di dental chair kan udah ada mesinnya. Kalau ini kalau di sini kita masih pakai mesin yang portable. Yang bisa kita bawa-bawa. Banyak banget yang nanya ini di instagram aku. Kak itu beli gimana? Nah ini tuh kayak sebenernya cooler bag. Di sini sih tulisannya dia sunwalk. Ini cooler bagnya aku beli di ion. Belinya di section anak-anak. Kenapa aku pakai kayak gini? Karena kan ribet tuh. Kalau misalnya kita bawa toolbox. Kita bawa yang kayak gini. Itu kayak sama-sama ribet. Jadi aku beli yang kayak ada talinya gini. Jadi sebenernya bisa tas apa aja. Tapi yang kayak ada talinya gini. Aku itu beli mikromotor yang merknya Strong 207B. Terus ini juga ada namanya. Ini buat ngatur kecepatannya. Di sini buat on off-nya. Ini ada left ada right. Jadi kalau misalkan yang left itu. Dia puterannya ke kiri. Kalau yang right puterannya ke kanan. Itu ada. Jadi ini tuh untuk naruh handpiece-nya. Ada yang foot control-nya. Kita injek pakai kaki gitu. Ditaruh di bawah. Itu kayak nyamain si dental unit kayak gitu. Nah ini kita pasang di sini. Biasanya kita pakai yang contra angle. Jadi dia bentuknya tuh bengkok gitu. Sama ada yang lurus gini. Terima kasih semuanya yang udah nonton video aku. Nah semoga kalian suka sama videonya. Dan semoga video ini menjawab pertanyaan kalian semua. Jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe. Dan see you in my next video. Bye!